Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ummi semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat wa afiat ya Nah pada kali ini kita akan masuk ke pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti Dimana kita akan masuk ke bab lima yaitu tentang sholat kewajibanku Apakah anak-anak semuanya pernah melaksanakan sholat? Ya ummi yakin anak-anak semuanya insya Allah sudah pernah melaksanakan sholat Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah Bagaimana perasaan anak-anak semuanya saat akan melaksanakan sholat? Apakah malas atau semangat? Hayo Nah seorang muslim seharusnya merasa semangat setiap akan melaksanakan sholat Mengapa? Karena sholat adalah ibadah yang utama bagi setiap muslim Nah apa itu sholat? Sholat artinya serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan kakbir dan diakhiri dengan salam Hikmah melaksanakan sholat adalah sebagai berikut Satu, selalu ingat kepada Allah Anak yang rajin melaksanakan sholat akan selalu ingat Allah SWT Karena apa? Karena anak yang selalu ingat Allah akan mendapat pertolongannya Yang kedua, melatih ketaatan dan kedisiplinan Sholat melatih sikap taat dan disiplin loh Anak yang rajin melaksanakan sholat berarti mentaati perintah Allah Hal itu juga bisa melatih ananda semua untuk mentaati orang tua dan guru serta berdisiplin di rumah dan di sekolah Yang ketiga, melatih kepercayaan diri dan kejujuran Sholat dapat menumbuhkan sikap percaya diri loh Mengapa demikian? Karena saat ananda melaksanakan sholat Seorang muslim tidak akan ragu untuk melafalkan bacaan sholat Ia yakin bahwa yang dibacanya itu benar Nah, hal tersebut dapat melatih kepercayaan diri ananda sebagai seorang muslim Yang keempat, menghindari diri dari perbuatan maksiat Anak muslim yang rajin melaksanakan sholat akan senantiasa mengingat Allah Anak muslim yang selalu mengingat Allah akan selalu berbuat baik Yang kelima, melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian Anak muslim harus menjaga kebersihan dan kesucian Anak muslim yang menjaga kebersihan dan kesucian akan terhindar dari penyakit Nah, menjaga kebersihan dan kesucian dapat dilatih dengan beruduk setiap sebelum sholat Dan yang terakhir, yang keenam yaitu menjaga kebersamaan Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah di masjid Sholat berjamaah dapat melatih kebersamaan dan menjaga persaudaraan umat Islam Jika kebersamaan dan persaudaraan umat Islam terjaga Maka insya Allah akan tercipta hidup rukun dan damai Nah, selanjutnya simak video tentang tata cara sholat berikut ini Belajar sholat Pertama, berdiri tegap menghadap kiblat Kedua, takbiratul ikhram Yaitu mengangkat kedua tangan dan mengucapkan takbir Coba perhatikan posisi tangannya Ketiga adalah sedekat Tangan diturunkan dan diletakkan di atas dada Coba perhatikan posisi tangannya Urutan keempat adalah ruku Coba perhatikan posisi badannya Kelima adalah iktidal Atau bangkit dari ruku Keenam adalah sujud Dua kali dalam satu rokaat Coba perhatikan gambar ini Hidung dan dahi harus menyentuh lantai Urutan ketujuh adalah duduk di antara dua sujud Coba perhatikan posisi kaki berikut ini Kedelapan adalah tasahut awal Coba perhatikan posisi kaki berikut ini Dan juga telunjuk tangan kanannya Kesembilan adalah tasahut akhir Coba perhatikan posisi kaki berikut ini Kesepuluh adalah salam Menoleh ke arah kanan dahulu Kemudian menoleh ke arah kiri Nah itu dia materi bab Tentang sholat kewajibanku Semoga anda semuanya dapat memahami Dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya Sekian dari Umi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh